Intro Siapa yang tak kenal dengan takas kartun dengan karakter kelinci ini? Ya, pemirsa Bugs Bunny Begitulah dia biasa dikenal Dengan seringai khasnya dan wartor yang dimakannya Menjadikan tokoh Bugs Bunny menjadi idola bagi banyak kalangan Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa Bahkan di Amerika Serifat, Bugs Bunny terpilih sebagai salah satu tanggung kartun yang terkenal sepanjang masa Bugs Bunny mulai terkenal sejak memindahkan serial Looney Tunes and Mary Melodies Yang diproduksi oleh Warner Bros Karena kepopulerannya, Bugs Bunny pun didaulat oleh Warner Bros untuk menjadi maskot perusahaannya Kelinci abu-abu dengan telinga panjang ini telah berhasil membawa nama Warner Bros untuk masuk ke dunia televisi, iklan, dan media lainnya Walaupun setelah itu banyak tokoh kartun lain bermunculan Namun nama dan karakter Bugs Bunny telah mampu menyihir jutaan manusia untuk menjadi penggemar sepianya Dan berikut ini beberapa fakta-fakta dari Bugs Bunny yang sudah berhasil spotlight rangkum untuk Anda Menurut biografi Bugs Bunny, Six Fears and Only One Grey Hair Bugs Bunny pertama kali diciptakan pada tanggal 27 Juli 1940 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat Namun sebelumnya, karakter kelinci putih sudah mulai muncul dalam film kartun Forkish Hair Hunt di tahun 1938 Setahun kemudian, di film Hair Um Scare Um, karakter kelinci putih dirubah menjadi kelinci abu-abu Namun akhirnya terpilihlah nama Bugs Bunny sebagai nama karakter kelinci abu-abu tersebut Karakter Bugs Bunny sendiri diciptakan oleh Edith Field dan mulai dibuat animasinya oleh para animator yang juga bekerja di sekelas single production Yang kemudian berubah namanya menjadi Warner Bros. Cartoon Mereka adalah Tex Avery yang menyutradarai film pendek perdana Bugs Bunny berjudul Wild Hair pada tahun 1940 Robert McKimpson yang menciptakan desain karakter Bugs Dan Mel Blanc yang menjadi pengisi suara Bugs Bunny Di film pertamanya, Bugs Bunny langsung menuai kesuksesan Karena film itu kemudian mendapatkan nominasi sebagai Best Animated Short Film di Academy Awards Kemunculan Bugs Bunny untuk kedua kalinya adalah di serial Mary Melodies Sejak saat itulah, nama Bugs Bunny semakin dikenal dunia Walaupun saat itu sedang berlangsung Perang Dunia Kedua Namun dengan gayanya yang santai dan bebas Bugs Bunny berhasil membawa nama perusahaan Warner Bros. sebagai salah satu studio kartun paling sukses di Amerika Serikat Setelah Perang Dunia Kedua usai, Bugs Bunny tetap melejit di industri kartun Pada tahun 1958, mereka film Nighty Night Bugs Bugs Bunny untuk pertama kalinya memenangkan Academy Award kategori Best Animated Short Film Serial televisinya bertajuk The Bugs Bunny Show pun tetap bertahan selama 40 tahun masa penayangannya Di salah satu stasiun televisi di Amerika Serikat Dan saat ulang tahunnya yang ke-50, Bugs Bunny merilis film layar lebarnya yang berjudul Bugs Office Bunny Sedangkan pada tahun 1996, Bugs Bunny meraih kesuksesannya kembali dalam film Space Jam yang dipintainya Bersama Michael Jargon Dan pada tahun 2003, dalam film Looney Tunes Back in Action Pada tahun 2011, Bugs Bunny dan beberapa tokoh kartun Looney Tunes Kembali ke dunia televisi dalam The Looney Tunes Show Dengan Jeff Bergman sebagai pengisih suara Bugs Bunny dan Davida Satu hal yang menjadi kini khas Bugs Bunny adalah ucapan kalimat yang terkenal yaitu What's Up, Doc? Biasanya Bugs Bunny mengucapkan kalimat ini sambil bungunya Huartle dan menjadi camilan favoritnya Bugs Bunny yang lahir di Brooklyn membawa karakter cara berbicara orang Brooklyn yang mencampur logat tuyuk Brooklyn dan Bronx Kalimat What's Up, Doc? sendiri ditulis oleh sutradara Tex Avery untuk debut film pandeks Bugs Bunny, Wild Hair Mert Avery kalimat tersebut dipakainya karena biasa dipakai oleh banyak orang di daerah asalnya Texas Dan setelah film pertamanya tersebut ditayangkan, kalimat What's Up, Doc? mendapatkan reaksi positif dari para penonton Setelah itu, kalimat What's Up, Doc? menjadi ciri khas dari Bugs Bunny Untuk pemakaian kalimat tersebut sering dimodifikasi dan disesuaikan dengan situasinya Seperti misalnya, Bugs akan berkata What's Up, Doc? ketika bertemu para tokoh antagonis di film A Hair Gross in Manhattan What's Up, Dia ketika bertemu seorang satria di film Nightmare Hair Dan What's Up, Princess? ketika bertemu musuhnya Elmer di film The Old Grey Hair Bahkan ketika Bugs Bunny bertemu dengan Davi, Dug, Bugs akan menyapa Davi dengan kalimat What's Up, Doc? Terima kasih, terima kasih, terima kasih Mengenai penampilan Bugs Bunny, sejak awal diciptakan, Bugs Bunny mengalami beberapa kali perubahan penampilan Mulai dari cara berjalan dan berbicara, bentuk wajah, gigi, kuping, kaki, buntut, serta tinggi badan Pada saat penampilan pertamanya, Bugs Bunny masih berwarna putih dan kecil Kelinci kecil ini memperkenalkan dirinya dengan jargon Jigger's Fellers Dan mengisi suaranya Mel Blanc memberikan karakter suara dan cara tertawa hampir mirip dengan Woody Woodpecker Di penampilan ketiganya dalam film Hair Om Scare Om pada tahun 1939 Kelinci putih dan kecil ini dirubah penampilannya menjadi berwarna abu-abu Di film ini juga untuk pertama kalinya, Bugs menunjukkan keakhirannya dalam bernyanyi Lalu pada tahun 1940, penampilan Bugs Bunny mulai berubah menjadi lebih tinggi Dengan bentuk wajah yang hampir sama seperti yang dikenal seperti sekarang ini Di tahun 2011, dalam serial televisi The Looney Tunes Show Penampilan Bugs Bunny pun kembali dirubah oleh seorang desainer karakter Jessica Boruski Di sini penampilan Bugs sedikit berubah di ukuran kakinya Dimana Bugs terlihat lebih tinggi dan jadi kakinya sedikit lebih besar Warnanya pun sedikit berubah, walaupun pada akhirnya warnanya kembali menjadi abu-abu Bahkan untuk mengisi suaranya, Bugs Bunny juga mengalami beberapa kali pergantian Pertama kali, Bugs diisi suara oleh Mel Blanc Yang mengisi suara Bugs dari tahun 1940 hingga 1989 Setelah itu Mel digabikan oleh Jeff Bergman, Billy West, dan Bill Farmer Sedangkan untuk beberapa episode spesial dan film Bugs Bunny diisi suaranya oleh Greg Purson, Joe Eleski, Samuel Vincent, dan Noah Blanc Dalam filmnya, Bugs Bunny diceritakan selalu saja berseteru dengan musuh abadinya, Elmer J. Fudd Elmer Fudd sendiri adalah seorang pemburu yang selalu tidak setaham dengan Bugs Bunny Dengan menggunakan pakaian dan topi pemburu, Elmer memiliki senapan naras panjang atau pistol sandar sebagai senjata andalannya Cika Elmer melihat Bugs Bunny, Elmer akan langsung mengarahkan senapan yang dimilikinya ke arah Bugs Bunny Namun tembakan Elmer selalu saja meleset dari sasarannya Dengan kenal khasnya dan juga slogan yang terkenal Be very, very quiet, I'm hunting rabbits Membuat kehadiran Elmer semakin menambah keseruan cerita Bugs Bunny Be very, very quiet, I'm hunting rabbits Bugs Bunny juga memiliki teman sekolah bebek yang terkadang menjadi sahabat, yaitu Daffy Duck Namun dengan karakter Daffy yang sedikit aneh, menjadikan Daffy terkadang juga menjadi risal dari Bugs Bunny Dan karena support Daffy Duck itulah, Bugs Bunny sering memanfaatkan Daffy Duck untuk mengerjai musuh bebuyutannya Elmer Fad Dan memiliki spotlight, itulah tadi beberapa faktor menarik dari klinci yang cerdik dan suka jahil Bugs Bunny Sampai jumpa di video selanjutnya